Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cahamu Jib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Orang guys kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Kartun di Malaysia Tapi ternyata ini mengungkap kehidupan kita yang sebenarnya Ya kehidupan orang Malaysia dan juga kehidupan di Indonesia Mungkin di negara-negara lain Thailand, Filipin, Brunei, Singapura Itu sama kayaknya guys ya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya Tonton sampai habis karena video ini gak terlalu lama Jadi tonton sampai habis Saya yakin ya kotanya teman-teman atau internetnya teman-teman masih banyak ya kan Itu kalau di Malaysia kayaknya enggak sih ya kan Karena wifi-nya kencang banget ya kan Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Aku pernah buat satu cerita berkenaan dengan benda yang aku dan adik aku percaya masa kecil-kecil Cuma dalam cerita ni aku nak fokus dekat benda yang aku percaya dan aku takut Macam korang percaya yang kalau nasi makan tak habis nanti dia akan menangis Atau makan kekejap ringan hitam Lebih kurang macam tu lah Jadi cerita ni lebih kepada percayaan aku yang dibentuk oleh kawan-kawan Mak ayah Atau benda yang aku perhati dekat sekeliling aku Yang secara tak sengaja menjadi sesuatu yang aku takutkan masa aku budak-budak Sebenarnya banyak benda yang aku percaya dan aku takut Sebagai contoh Kepala kita kalau kena ketuk sel dia akan mati Aku pernah dengar lah kan Lepas tu aku selalu menganggap yang bila banyak kali kepala kita kena ketuk kita boleh jadi Hilang IQ Ataupun bila kau tengok cermin malam-malam masa pukul 3 pagi Reflection tu akan jadi clone jahat kau Oh tu Iya dulu kan Jangan bercemin malam-malam bahaya nanti Nanti guys ya kalau kita lihat gitu kan Nanti tu bisa berubah wujud Ada aja Jadi apa ya guys ya Sama aja berarti di Malaysia, Indonesia Mungkin negara-negara lain juga Di Thailand, di Filipin Mungkin juga Apa namanya Daripada orang-orang tuanya itu Berpesan kepada murid Kepada anak-anaknya gitu ya guys ya Kamu jangan keluar malam ya kan Jangan potong kuku malam-malam Jangan duduk depan pintu nanti gak dapat jodoh Banyak banget ya Jadi masa aku budak-budak aku elak untuk tengok cermin malam-malam Masa aku kecil dulu Bila aku demam Aku akan lalui satu fasa yang susah aku nak explain Tapi benda ni dia akan jadi bila aku demam teruk je lah Aku akan start rasa benda-benda yang aku pegang Dia macam bertukar daripada nembut ke keras Dan kadang-kadang benda yang aku pegang tu dia macam Kecik besar-kecik besar gitu tiba-tiba Selalunya benda ni akan buat aku rasa tak selesa Dan aku akan menangis lah tiba-tiba Sebab aku takut tau dengan perasaan tu Masa tu selalunya aku akan nangis-nangis lah Pergi ngadu dekat mak aku Masa tu mak aku cakap lah Bila kita demam Badan kita ni lemah tau Dan benda-benda halus ni senang nak kacau kita Kan aku pernah cerita yang aku demam Dan aku nampak ada Genie Aladin lepak depan pintu aku tu kan Cerita lama akulah Benda ni dia lagi menguatkan Aku punya kepercayaan aku yang Kalau aku tak sihat Aku akan kena kacau Bila aku google Benda ni sebenarnya adalah halusinasi dia Yang terjadi masa aku demam Lama agak lah aku duk caya benda tu tau tak Dan bila aku dah besar sikit ni Benda tu tak jadilah dekat aku Kalau aku demam Aku cuma menonggik je Dan merengik-renengik Next ni lebih kepada benda yang kawan-kawan cerita Dan aku percaya Korang pernah tak ada satu kawan ni Cerita pom-pom-pom dengan korang Tapi korang percaya je semua cerita ni Kau caya multiverse tak? Oh benda tu macam ngarut je kan? Aku pernah pergi multiverse Masa dah ajar satu Aku kena duduk dekat belakang Dengan seorang budak ni Dia macam budak bermasalah sikit Aku pun bermasalah juga sebenarnya Tapi aku tak lah macam dia ni Macam mana tu? Dia ni cerita kat aku yang seorang cikgu ni Cikgu ni adalah cikgu disiplin kita orang Dia ni nampak baik dengan semua student Dia suka melawak-lawak Bergeras sender Tapi budak ni cakap dengan aku Yang kau tahu tak? Kisah sebenar cikgu tu Dia cakap cikgu tu kalau dapat tangkap Student-student nakal ni Dia akan rotan budak-budak tu macam seksa tau Dia cerita banyak kat aku pasal cikgu tu Sampai aku start takut cikgu tu Walaupun aku tak pernah kenal pun cikgu tu Ada benda dia cerita kat aku Macam susah nak percaya tau Tapi budak kan Aku takut sangat bila aku dengar Cikgu tu Tingkat pelajar-pelajar dekat pokok Dia bagi monyet Jentik-jentik kaki dia Kau tahu mana weh? Trust me bro Bila aku dah besar sikit Ya 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 Dulu juga gitu sih guys Jadi kalau ada guru baru ataupun apa Itu pasti kayak digituin gitu Kayak Nggak tahu sih Mereka tu pemikirannya gimana Saya juga nggak tahu Saya aja nggak pernah berfikir Untuk seperti itu gitu Tapi mereka Orang-orang yang Orang-orang yang kayak Kreatif mungkin Ataupun apa ya Orang apa namanya kayak gitu ya Gisya Punya aja pikiran untuk Membuat hal seperti itu gitu Gisya Tau budak tu sebenarnya bermasalah Dan suka sebarkan cerita palsu Bercerita benda-benda tipu ni Macam satu-satunya cara dia Nak berkawan dengan orang Sebab dalam kelas tu aku perasan Dia macam tak ada kawan sangat tau Banyak lagi dia cerita semuanya Tapi aku tak cerita semua Dan aku tak tahu apa dia cerita dekat orang-orang lain pula Kau tahu tak Cikgu tu sebenarnya Macam satu puak biru ni Duduk kat bulan Pandora Eh avatar eh Eh tak lah Avatar yang control 4 elemen tu Itu bukan Boboiboy ke? Masa aku kecil aku sempat duduk dengan moyang aku Dia adalah mak kepada nenek aku Aku tak rapat sangat dengan diorang ni Dan memori aku ingat yang aku ni takut dengan diorang Eh tak aku Takut Takut macam menggeletak seram Aku tak Cuma aku rasa macam dia tak suka aku Jadi aku takut lah Mungkin aku pernah tersepak mangkuk cawan dia kental lah kan Tapi mak aku pernah cakap yang aku lompat belakang ni Tapi memori tu aku tak ingat pun Mungkin masa aku lagi kecil Mungkin Masa kecil Diorang memang takut dengan nenek moyang Oh no Sebab kita selalu ingat Nenek moyang ni macam nenek kebayat Yang banyak diketengahkan dalam media Melayu sendiri Dan dia juga selalu dikaitkan dengan benda seram Sedangkan bila aku dah besar ni Aku rasa nenek-nenek lah golongan yang paling cute Bila aku balik kampung Aku pun confused kenapa memori masa kecil Aku rasa macam semua nenek aku jumpa tu Muka dia macam berkerut-kerut gitu Bukan kerut-kerut tua tu Tapi kerut-kerut macam tak suka orang lah Ke memang diorang tengah tak suka kat aku Entah Percaya pada satu benda yang terus takut tanpa kaji selidik ni adalah benda yang tak elok Dan selalunya benda ni akan mudah terjadi dekat budak-budak Senang percaya dengan orang cakap Takut dengan cerita yang orang sebar Sedangkan tak pasti pun cerita tu betul ke tak Dan buat pendapat sendiri tentang seseorang Kita kenalah belajar untuk faham sesuatu tu dan selidik dulu Macam contoh rekun ni Dia comel je kot Apa je dia nak buat Alright guys udah selesai videonya Dan ya ini agak mengganggu sedikit ya guys Gak apa-apa ya guys ya Nah disini ya guys ya ternyata sama aja ya Ketika istilahnya ke waktu saya kecil Kecil di Malaysia Kayak kecil di Indonesia gitu Kayaknya sama aja cerita-ceritanya Mungkin di Thailand, Filipin, Singapura, Brunei Itu juga sama cerita-cerita orang tua dulu Dan juga kawan-kawan kita kayaknya ada juga yang seperti itu gitu guys ya Mungkin banyak pengalaman kita yang waktu kecil itu sama mungkin seperti itu Karena kita itu di ruang lingkup yang sama itu Nusantara ini ya guys ya Dan gak tau juga sih Coba kita baca komen nih guys ya Oh my god feeling demam tuh sumpah rilela Iya memang saya pun macam itu dulu Aku pun pernah rasa benda-benda yang aku pegang itu tiba-tiba besar Pernah satu masa dulu masa demam Aku nak pergi mandi Sebab kepala dah berlapau sakit Badan memang dah tak sedap sangat dah Mandi basah rambut sekali bersatu Tengah mandi Tapi basah rambut tu Aku baru perasan Apa tu? Aku lupa buka klip rambut Selain molek bang Sumi duduk Mom kenal aja buku tu Benda yang aku percaya masa sekolah dulu Tapak sekolah ni sebenarnya bekas kubur Jepun Oh iya Iya Bener Bener Sampai itu saya dikubur Di belakang sholah ada kuburan Dibilang sama temen saya itu Ini kuburan Jepang loh Ini kuburan Belanda loh Relate banget sih bang Asli relate banget sih bang Nostalgia Betul CB merukuk Kan Kenapa Sumi tak lama buat video Harap-harap bang Sumi selalu buat video Wah tadi baru scroll itu Setiap bang Sumi Akhirnya ada video baru Oke Ya dia mam tu Saya faham macam mana rasa dia Semua objek kat segi lingkar Kita slow Mendekat Membesar Saya nangis bang masa tu Wah itulah Sama je Jadi ternyata ya kan Kehidupan kita Sama aja Cerita-ceritanya juga Dari nenek-nenek moyang kita Sama aja Orang tua kita Sama aja Jadi mungkin Udah turun temurun Ya disini Itu ya guys ya Di Indonesia Maupun di Malaysia Ya mungkin di Brunei juga Ya kan Thailand Filipin juga Itu sama aja Ceritanya ya guys ya Jadi ada juga Istilahnya Guru saya dulu Itu ya guys ya Jadi kalau cerita Itu serem banget Jadi cara memanggil jin Gue dikasih tau guys Dikasih tau Dikasih tau Cara memanggil jin Sama guru saya Waktu saya kecil Jadi apa Akhirnya apa ya guys ya Akhirnya ketika saya Kedapur sendiri tuh Takut Takut lah Buka lemari gelap tuh Takut Semua takut Itulah masa budak-budak dulu ya guys ya Jadi memang kayak Udah relate aja Dengan kehidupan kita Di Indonesia Maupun di Malaysia Dan juga mungkin Negara-negara lain Bakalan seperti itu juga Gitu kan Bab hantu Tapi kalau dilihat ya guys ya Di kita itu Terlalu banyak Terlalu besar Kayaknya Untuk percaya Kepada hal-hal mistis Seperti itu Ya kan Orang kesurupan Dan lain sebagainya Itu memang kayak Kita itu udah kayak Biasa banget Mendengarkan hal itu Gitu kan Apalagi Setelahnya Film-filmnya Ya kan Di film-film Ada gerandong Waktu-waktu Saya kecil dulu Mau pulang Kalau dulu saya guys ya Waktu mau nonton TV Itu pasti nonton Ke tetangga Karena saya belum punya TV Dan bapak saya Belum mampu Untuk beli TV Sebenarnya mampu sih Tapi gak mau Anaknya nonton TV Ya itu Itu bapak saya dulu Jadi nontonnya Saya itu di tetangga Di jiran saya Ketika nonton Ketika nonton di jiran Udah gitu filmnya Serem Gitu kan Ada gerandongnya Ada maklampir Dan lain sebagainya Itu waktu kecil Malam-malam nonton Udah pulangnya Jam 9 Jam 10 Malam Padahal itu Deket banget Ya kan Padahal deket banget Gak sampai 2 menit Udah sampai Gitu ke rumah Tapi karena Istilahnya filmnya seru Gitu kan Serem juga Gitu kan Akhirnya apa Minta Dijemput pulangnya Dan temen-temen saya Ngikutin di belakang saya Juga Like that lah Kehidupan kita Itu sama aja Ternyata ya Antara di Malaysia Dan juga di Indonesia Kata-katanya Daripada orang tua kita Juga sama Gitu ya guys ya Jangan botong kuku Malam-malam Aduh Terus abis itu Banyak ya Istilahnya pepatah-pepatah Yang Kita dengar Daripada Kedua orang tua kita Ataupun daripada Teman-teman kita Ya kan Yang kayak Enggak Enggak real banget Gitu kayak Masa gitu sih Jangan duduk depan pintu Jangan makan dua piring Nah itu yang saya ingat Jangan makan dua piring Dua piring bertumpu Ya gitu ya guys Ya nanti istrinya dua Waduh Saya mau makan Empat piring Kayak gitu Gitu konsepnya Tapi Tapi kalau orang tua ngomong Ya pasti kita ikutin Gitu-gitu aja sih Ya kan Aduh Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila selesai Silahkan komen di bawah Ya apa yang paling kalian ingat Masa kecil teman-teman sekalian Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila selesai Katamu dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!